Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara scan kode QR di Citra Emulator ya. Jadi Citra Emulator ini adalah emulator 3DS dan mungkin di video ini saya juga akan kasih tutorial bagaimana cara bikinnya gitu ya. Karena kalian gak bisa pakai ambil foto dari internet dan kalian langsung pasangin di Citra-nya gitu karena ada kemungkinan gak akan kebaca. Dan mungkin disini kita akan buka dulu ya untuk Citra-nya. Disini kita akan melihat Citra gitu, saya gak akan nunjukin untuk gameplay langsungnya tapi ya mungkin disini saya cuma ngeliatin Citra-nya doang gitu settingnya. Karena mungkin nanti channel saya bakal di-tagdown gitu ya sama Nintendo gitu. Dan untuk cara nge-scan-nya gampang banget kalian cukup ke klik Emulation aja dan kalian cukup klik yang Configure. Dan kalian cukup ke General ya atau System ya. Jadi di System ini ada kamera tergantung juga sih kalau kalian pakai build mana gitu Citra-nya. Dan kalau kalian misalnya gak melihat di System ya berarti mungkin kalian ada di tempat lain dan ya kalian pakai aja satu-satu gitu ada di mana. Dan untuk kameranya kalian pastiin jangan yang front karena kalau yang front ini udah saya coba itu gak bisa. Jadi kalian pilih aja yang rear atau rear, gak tau sih dibacanya apa gitu. Cuman pilih aja yang ini gitu ya jangan yang front. Dan kalau gak salah rear-nya ini belakang karena front-nya depan gitu jadi rear-nya yang belakang gitu. Dan kalian pilih aja untuk kamera modenya kalian gak harus pilih yang double kalian pilih yang single aja. Dan untuk fotonya kalian pilih yang still image. Untuk default-nya itu kalau gak salah ini deh kalau gak salah atau ini ya blank ya kalau gak salah blank ya. Jadi kalian pilih aja yang still image dalam kurung image dan kalian pilih filenya yang mana gitu. Nah kalian untuk filenya kalian bisa cari di internet gitu. Jadi disini untuk file aslinya adalah yang ini ya punya saya untuk Yoshitsune gitu. Kalau kalian tau juga sih penggemar persona pasti tau lah gitu ya Yoshitsune yang mana. Jadi ini persona Yoshitsune dan disini saat saya masukkan foto ini, ini gak kebaca gitu QR-nya. Karena ada foto ininya juga gitu ada bagian dari yang lainnya selain QR-nya. Dan itu jadi gak kebaca gitu. Dan kalian harus bikin dulu untuk QR-nya sebagai foto baik itu di Photoshop atau mungkin di Paint. Kalau kalian gak punya Photoshop atau gak mau gitu pakai Photoshop atau mungkin gak bisa juga pakai Photoshop. Kalian bisa pakai Paint tapi disini saya pakai Photoshop gitu karena saya lebih enak aja pakai Photoshop. Dan kalian cukup crop gitu ya untuk QR-nya gitu. Kalian untuk QR-nya kalian bisa di crop kayak yang tadi gitu kan kayak QR-nya nih. Udah saya lupa lagi malah di close gitu filenya. Pokoknya kalian crop aja QR-nya gitu sampai kelihatan cuma QR-nya doang. Dan kalian kecilin gitu untuk fotonya atau mungkin kalau kalian background-nya kalian gedein. Ini saya ukurannya 1000x1000 ya untuk filenya gitu. Disini kalian cukup klik new aja dan kalian bisa klik untuk ukuran 1000x1000 gitu. Dan setelah itu kalian bisa pasang disini tapi kalian jangan lupa untuk pasang background-nya. Mau warna hitam, mau warna putih, terserah mau warna biru ya pokoknya terserah. Tapi disini saya pakai warna putih aja karena biar gampang aja gitu. Nah setelah filenya jadi gitu tinggal kalian save as aja. Tinggal kalian simpen gitu. Kalian cukup klik file terus save as atau ya intinya simpen aja lah ya di komputer kalian. Dan setelah itu kalian cukup buka ke citra-nya dan kalian cukup klik yang file. Kalian cukup klik dan kalian tinggal pilih filenya ada di mana gitu. Apakah di C, di D, dimanapun gitu ya. Dan disini saya ada di folder citra-nya bawaannya adalah nanti bakal kesini kalau kalian klik yang titik 3 itu. Jadi disini saya bikin folder yang namanya QR. Dan setelah fotonya diedit jadi yang ini kan. Disini kita akan klik open ya. Dan disini kita akan klik preview pak. Nah kalau udah kayak gini ini bisa kescan gitu karena ini kelihatan gitu kan untuk semuanya gitu. Nah cuman disini tadi kan saya kan gak ngeliatin tuh kan. Kalau saya gak edit kayak gimana nih. Jadi saya disini akan ngeliatin gitu ya kalau saya gak edit kayak gimana. Disini pakai foto aslinya ya kan. Disini kita akan klik open dan disini kita akan klik to preview gitu. Dan nanti ini QR-nya tuh gak akan kebaca gitu. Jadi ya kalian harus edit dan kalian harus kecilin gitu. Kalau gak dikecilin gak bisa. Jadi ada yang kepotong dan nanti gak akan kebaca gitu untuk disini. Dan sebenernya untuk penggunaannya sih banyak banget sih ya ini. Kalau kalian mungkin bisa dibilang ini cheating mungkin ya kalau di persona. Cuman di persona Q itu gak bisa di cheat juga sih. Karena ya ini harus level 99 juga gitu untuk karakternya. Jadi walaupun disini ada persona yang OP gitu. Tetap aja gak bisa dibeli gitu. Tapi kalau mungkin kalau kalian main game Pokemon. Kalau ada orang yang punya Pokemon OP sih kayaknya bisa langsung dapet ya. Kalau kalian punya QR-nya. Dan untuk QR-nya kalian bisa cari aja di internet mungkin. Kayak mungkin QR misalnya QR Pokemon atau QR Persona mungkin. Disini saya persona aja ya untuk contohnya QR Persona Q misalnya. Dan ya disini akan ada QR code-nya dan sebagainya. Kalian cukup cari aja mungkin di Google Gambar, di forum-forum. Kalian cukup cari aja. Dan ya udah gitu doang gitu ya simple. Simple banget gitu untuk caranya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Jadi gampang banget untuk nge-scan QR-nya. Kalian cukup masukin aja fotonya. Tapi harus kalian edit dulu gitu ya. Jangan sampai kalian si QR-nya tuh ada yang kepotong gitu kayak tadi. Jadi kalian harus kecilin dulu sampai QR-nya benar-benar kelihatan kayak gini. Dan untuk ngeditnya kalian bisa pake Paint. Kalian bisa pake Photoshop. Teruskah kalian bisa aja pake yang mana gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax